Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Kali ini kita sampai pada bab ke-10 Yaitu hadis yang ke-17 Rasulullah s.a.w bersabda Ayatul imani hubbul ansuri Di tanda-tanda iman itu adalah mencintai sahabat ansur Dan tanda-tanda kemonafikan adalah membenci sahabat ansur Kau muslimin rahimakumullah Di dalam memahami hadis ini para ulama Banyak berpendapat Banyak berbeda pendapat Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Hadis ini memiliki dua kategori makna Makna yang pertama disebut makna lahir Atau makna tekstual Dan kategori makna kedua adalah makna badin Istilahnya ada makna tersirat Dan ada makna yang tersurat Makna lahirnya jelas menunjukkan bahwa Iman itu kan sesuatu yang sifatnya Keyakinan Batin tidak terlihat Karena tidak terlihat Tentu kita memiliki tanda-tanda terhadap sesuatu yang tidak terlihat tersebut Salah satunya adalah Mencintai sahabat ansur merupakan salah satu tanda keimanan seseorang Makin cinta orang tersebut kepada sahabat ansur Maka keimanannya itu makin naik Keimanannya makin sempurna Sebaliknya Makin benci seseorang tersebut kepada sahabat ansur Maka keimanan orang tersebut Makin turun keimanan orang tersebut Makin kurang sempurna Kemudian para ulama pun berbeda ke pendapat kembali Yang dimaksud sahabat ansur Ini mencintainya itu mencintai pribadinya Atau mencintai karena dia itu orang yang dicintai oleh Allah SWT Ya kan? Nah maka ada sebagian ulama yang mengatakan Bahwa cinta yang dimaksud adalah cinta Karena sahabat ansur merupakan orang-orang yang dicintai Allah SWT Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT Adalah merupakan bagian dari kesempurnaan iman Jadi dengan kata lain cinta terhadap status Sebagai sahabat ansur itulah yang dimaksud Hubul ansur minal iman Sementara pendapat ulama yang lain tidak mutlak Pokoknya kalau cinta sahabat ansur Berarti keimanannya makin bagus Lalu kenapa sahabat ansur ini mendapat keistimewaan dari Rasulullah SAW Sebab dari sekian banyak kabilah-kabilah Arab ketika itu Sahabat-sahabat ansur lah yang kemudian menawarkan dirinya Untuk menolong Rasulullah Untuk melindungi Rasulullah Dari kabilah-kabilah Arab yang lainnya Lalu siapa yang dimaksud sahabat ansur ketika itu Yang dimaksud sahabat ansur ketika itu adalah Suku Aus dan suku Khos Jadi ayatul imani hubul ansuri Wa ayatul nifagi hubul ansuri Singkatnya begitu Lalu makna tadi satu Makna tersiratnya Lalu makna badinya apa? Makna tersiratnya Nah hadis ini sebetulnya Merupakan satu ultimatum Atau satu peringatan Agar orang-orang beriman Itu mencintai sahabat ansur Dan tidak membenci sahabat ansur Kenapa? Itu karena sahabat ansur itu Merupakan sahabat-sahabat yang mulia Kemuliaannya diperoleh diantaranya Karena dari sekian banyak kabilah-kabilah Arab Mereka lah yang kemudian berhasil Menorau dan melindungi Rasulullah s.a.w. Dan para sahabat di kota Madinah Nah pada bab yang ke-10 Imam Bukhari ini kemudian menuliskan babnya dengan Bab alamatul imani hubul ansur Jadi kalau ini konteknya zaman dulu Waktu Rasulullah s.a.w. masih hidup Lalu bagaimana kontek zaman sekarang Setelah Rasulullah s.a.w. tiada Setelah para sahabat-sahabat ansur tiada Sama Umat Islam pun kemudian akan terkelompok Terbelah menjadi dua Yaitu orang-orang yang mencintai sahabat ansur Dan orang-orang yang ada yang membenci sahabat ansur Cinta atau benci terhadap sahabat ansur ini Bisa kita jadikan salah satu alat Untuk mengukur seberapa besar keimanan kita Kalau kita cinta kepada sahabat ansur Alhamdulillah Berarti kita punya tanda-tanda Kalau iman kita itu makin Nah Kalau kemudian kita merasakan Ada kebencian terhadap sahabat ansur Maka na'udzubillah Kita kemudian harus introveksi diri Jangan-jangan itu merupakan tanda-tanda kemunafikan kita Na'udzubillahimin Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh